oke kawan-kawan kali ini kita sedang berada di aprong bandara internasional lombok nah sebenarnya kali ini kita ingin melihat runway baru jalan baru terdari terminal baru yang sudah dibuat oleh bandara internasional lombok untuk menyambut event watch superbike dan MotoGP yang akan digelar di bulan November 19-21 November 2021 jadi kita bisa berkunjung ke lokasi ini dikarenakan menyambut kemarin sempat menyambut kedatangan Kamingko atau Menteri Koordinator atau perekonomian jadi di sisi lain kita bisa melihat perkembangan kondisi apron atau tempat parkir pesawat jadi di session lain nanti akan kita tampilkan video runway daripada bandara baru internasional lombok kali ini kita keliling-keliling saja melihat penerbangan apakah kondisi penerbangan masih normal seperti biasanya seperti sebelum pandemi jadi tampilan bandara terkini 2021 jauh berbeda dari tampilan tahun-tahun sebelumnya dikenakan adanya terminal baru yang sangat megah jadi terminal bandara lombok ini untuk saat ini seperti yang saya beritakan di video sebelumnya mampu menampung 7 juta penumpang dalam satu tahun seperti itulah yang dijelaskan oleh rumas bandara internasional lombok kearet kepada tim media untuk berita selengkapnya nanti di video lainnya ada perbincangan dengan Pak Arif selamat umas bandara akan menjelaskan lebih detail dan rinci mengenai kesiapan terminal baru bandara internasional lombok dalam event World Superbike Oke sekian dulu review kita kali ini mengenai mengenai akuan bandara internasional lombok